Intro Halo teman-teman pecinta kupu-kupu dimanapun teman-teman berada Selamat datang kembali di channel youtube kepompong kupu-kupu Channel yang akan memberikan info menarik dan juga ilmu pengetahuan tentang dunia kupu-kupu Mari kita berproses seperti kepompong lalu kita terbang seperti kupu-kupu Yes di video kali ini saya akan berbagi info menarik tentang ditemukannya seekor kupu-kupu yang memiliki corak seperti lalat Yang ditemukan oleh ibu-ibu penjaga warung di Aceh Nah sebenernya itu kupu-kupu apa sih? Kenapa dia mempunyai motif lalat? Apakah dia adalah fans berat dari lalat sehingga sampai menatuh gambar lalat di sayapnya? Langsung saja ini video untuk teman-teman semua Eits sebelum itu jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ini Kalau kalian suka ya agar channel ini semakin berkembang Thank you yang sudah subscribe Jadi begini ceritanya teman-teman Pada tanggal 6 Juni 2020 Seorang ibu penjaga warung di Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Aceh Yang bernama Ibu Ainal Mardiah Secara tidak sengaja melihat seekor kupu-kupu yang memiliki corak lalat yang ada di sayapnya Nah padahal itu adalah seekor ngengat teman-teman Bukan kupu-kupu Kalian apakah sudah tahu bedanya antara ngengat dan kupu-kupu? Kalau belum tahu silahkan tonton video saya sebelumnya Nah karena ngengat ini sangat unik Ditangkaplah sama ibu ini Kemudian dijadikan pajangan Lumayan nih bisa buat menarik pelanggan Supaya yang mau jajan di warungnya bisa sekalian nonton Ngengat yang lucu ini Supaya ya lumayan lah ya warungnya jadi agak ramai So teman-teman Nama dari ngengat ini adalah Makrosilik Maya Ia berasal dari famili Drepanide Pada sayapnya terdapat gambar 2 ekor lalat yang tampak seperti mau makan kotoran burung Iya itu seperti kotoran burung sih ya Tapi apakah burung itu dengan sengaja membuang kotorannya di sayap ngengat ini? Tentu saja tidak Itu adalah salah satu bentuk kamuflase dari ngengat ini Agar apa? Agar predator menira bahwa dia adalah mangsa yang beracun Sehingga predator gak berani untuk memakannya Yes Kata seorang fotografer yang menemukan spesies ini di Malaysia pada Mei 2019 Yaitu yang bernama Alan Lee Dia melaporkan bahwa spesies ini menghasilkan bau yang tidak menyenangkan Ngengat ini tidak hanya ditemukan di Indonesia Tapi juga ada di Korea, Jepang, Cina, Taiwan, India dan juga Malaysia Nah di Indonesia sendiri hanya bisa ditemukan di Sumatera dan juga Borneo alias Kalimantan Itulah kenapa dia ditemukan di Aceh karena Aceh adalah salah satu provinsi yang ada di Sumatera Larva dari makrosilik maya ini mengecil dari kepala abu-abu ke belakang Ke proses anal dan memiliki setae yang menonjol yang ada di dada dan juga di bagian anal Tubuhnya berwarna krim dan ditandai dengan adanya warna coklat gelap yang memanjang di tubuhnya Makanan dari larva makrosilik maya ini adalah bambu leaf oak atau dalem bambu oak Atau yang memiliki bahasa latin Quercus mersinifolia Nah apakah ini pohon bambu? Bukan ya teman-teman ini bukan pohon bambu Dia adalah pohon oak Daunnya memang berwarna hijau dan ramping yang berkerumun di bagian ujung cabang sehingga menyerupai penampilan bambu Yes sudah selesai info yang bisa saya bagikan tentang spesies yang unik ini Makrosilik maya Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya